Hai teman-teman kami dari kelompok Lesion SMP Regino Pachi Surakarta Hai aku Anastasia Putri Hai nama aku Jawa Malik Hai nama aku Nikita Hai aku Elisabeth Rita Kelompok kami akan menjelaskan tentang makna penting dari pendidikan bermutu yang memiliki beragam informasi serta manfaat bagi kita semua Seperti yang kalian ketahui Pancasila merupakan lima dasar pandangan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Pancasila juga menjadi dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan rakyat termasuk aspek pendidikan Dalam UU nomor 12 tahun 2012 pasal 1 tentang pendidikan tinggi Indonesia berupaya menghasilkan peserta didik yang dapat mengembangkan potensi diri menurut Pancasila Peranan Pancasila terhadap pendidikan mampu memberikan acuan untuk menjadi manusia yang berkarakter dan bermural tinggi Atas dasar itulah, Pancasila masuk salah satu tujuan pendidikan nasional yang disebutkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Makna lima sila dalam Pancasila ialah Sila pertama, manusia sebagai ciptaan Tuhan harus tunduk dan mewujudkan sikap toleransi terhadap umat agama lain Sila kedua, setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang harus diperlakukan secara adil dan pendidikan mengajarkan manusia untuk tidak membedakan usia, agama maupun tingkatan sosial Sila ketiga, sila ini penting untuk Indonesia karena mengajarkan tentang persatuan Sila keempat, mengajarkan kita semua untuk bisa menerima dan menghargai pendapat orang lain Sila kelima, sila ini mengajarkan keadilan terutama dalam bidang pendidikan Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh salah satu teman saya Setelah mengetahui pembahasan tadi, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Sebagai pelajar, tentu kita memiliki hak dan kewajiban kita masing-masing Selain pelajar, ternyata kita memiliki kewajiban yang lainnya Tentu juga diikuti oleh hak yang bisa kita terima Maka dari itu, kita akan membahas lebih dalam tentang hak dan kewajiban yang kita lakukan sebagai pelajar sekolah Sebelum menerima hak sebagai seorang pelajar, pada dasarnya kita memiliki kewajiban yang harus kita lakukan Yakni, pertama, mematuhi segala jenis peraturan di sekolah Beberapa peraturan penting mungkin sudah kita terapkan dalam kehidupan kita Seperti memakai seragam yang rapi sesuai jadwal Kedua, menanggung biaya penyelenggara pendidikan Kecuali berapa siswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut Ketiga, ikut serta dalam melihara sarana dan prasarana Keamanan serta keterdipan sekolah Setelah melakukan kewajiban kita, tentu memiliki hak yang bisa kita terima Secara umum, ada beberapa hak yang bisa kita terima sebagai pelajar Yakni, mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuan kita Mendapat bantuan fasilitas belajar via siswa atau bantuan lain Sesuai dengan persyaratan yang berlaku Memperoleh penilaian hasil belajarnya Dan menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan Setelah mengetahui tentang hak dan kewajiban kita Tentu kita perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Karena dapat berguna dalam mengembangkan sikap dan kepribadian kita Ya, kita akan mengetahui bagaimana cara agar belajar lebih menyenangkan Apakah kalian tahu bahwa olahraga dapat meningkatkan mood? Dengan mood yang bagus, kalian bisa belajar dengan nyaman Berbeda jika mood kalian jelek Belajar akan terasa membosankan dan tidak nyaman Manfaat melakukan olahraga teratur adalah membuat Anda merasa bahagia Olahraga dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi perasaan depresi, pencemasan, serta stres Ini membuat perubahan di bagian otak yang mengatur stres dan pencemasan Ini juga dapat meningkatkan sensitivitas otak untuk hormon serotonin dan norepinefrin yang menghilangkan perasaan depresi Hal ini dapat membantu mereka lebih sadar akan kondisi mental mereka Dan lebih mempraktikan gangguan dari ketakutan Maka dari itu, olahraga bisa membantu proses belajar kita Olahraga yang dapat kita lakukan di rumah contohnya adalah kardio Bagi yang belum tahu, olahraga kardio adalah jenis olahraga yang memperkuat sistem kardiovaskular Atau pembuluh darah dan jantung serta paru-paru Ini artinya, jenis olahraga kardio akan selalu menaikkan detak jantung kamu Makna dari lagu semua murid, semua guru adalah Bahwa ilmu bisa kita dapatkan kapan saja dan dari mana saja Guru tak pernah luput dari kesalahan Di mana kesalahan tersebut bisa diperbaiki oleh murid Begitupun sebaliknya Selama Tuhan masih memberikan umur kepada manusia Selama itu pula kita akan menuntut ilmu Tanpa kita sadari Setiap hari akan ada ilmu-ilmu baru Yang akan kita dapat Baiknya dari orang lain Pengalaman hidup, internet maupun sumber utama Yaitu buku Guangnya adalah Dengan memiliki semangat yang tinggi dalam belajar Tentu kita bisa berhasil dalam menciptakan pendidikan jam bermutu Tentu saja untuk mewujudkan hal itu Kita perlu menerapkan kesadaran diri Untuk meraih keberhasilan dalam setiap pelajaran Setiap manusia pasti memiliki hak dan kewajibannya masing-masing Maka dari itu kita perlu menerapkannya Sekian video dari kami Jangan lupa like ya